bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera kita sekalian salam um swastiastu sudah sejarah sekalian dimanapun berada terutama teman-teman media baru saja saya diterima oleh ibu megawati Soekarno Putri Presiden Republik Indonesia yang kelima yang kelima saya sangat terima kasih kehormatan sebetulnya sudah lama terdapat dengan saya sebagai suatu sowan kekeluargaan karena saya merasa memang dari dulu dekat sama ibu mega dan keluarganya saya tadi ibu mega memenuhi janjinya memasak nasi goreng untuk kami luar biasa nasi gorengnya saya sampai nambah padahal beliau sudah ingatkan saya suruh diit tapi demikian kami menyambung kekeluargaan persahabatan lama saya 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 selalu merasa saya selalu merasa dapat penghormatan dan perlakuan yang baik dari sejak dulu jadi saya kadang-kadang kita mungkin berbeda dalam beberapa sikap politik yang tidak prinsip menurut saya karena yang utama kami sama-sama patriot sama-sama komit kepada NKRI sebagai harga mati jadi kalau ada perbedaan itu biasa di ujungnya kita selalu ingin melanjutkan dan menyambung tali persaudaraan tali kekeluargaan dan hubungan yang lukun hubungan yang baik sehingga kita bisa membantu mengatasi masalah-masalah kebangsaan saya kira itu Bu dari saya intinya terima kasih nasi gorengnya Bu dan kami juga nunggu Ibu jalan-jalan kehambalan Bu saya Bismillahirrahmanirrahim salam sejahtera om swastiatu namo budaya memang sebetulnya ini sebuah pertemuan yang sudah harusnya berjalan beberapa waktu yang lalu tapi kita kan repot dengan masalah pemilu dan lain sebagainya karena beliau ini menagih terus seperti tadi yang beliau katakan karena katanya nasi goreng yang saya buat itu enak sekali katanya tapi ternyata telah dibuktikan beliau semua yang hadir bilang emang enak ya Bu sering-sering diundang untuk bisa makan nasi goreng untunglah kalau seorang perempuan pemimpin dan politisi rupanya ada bagian yang sangat mudah meluluhkan hati laki-laki nah itu namanya politik nasi goreng yang ternyata ampuh jadi saya bilang pada beliau mas saya panggil beliau itu mas dari dulu sebenarnya kan kalau kita berbeda pendapat itu adalah sebuah ruang yang biasa kenapa harus diterus-teruskan mari kita rukun kembali menjadi persahabatan persahabatan kita mendapat ujung yaitu untuk kepentingan bangsa dan negara dan kita tentunya harus bisa melakukannya dengan diskusi silahkan datang ke tempat saya kapanpun begitu juga kalau mas Bowo ingin bertemu dengan presiden kalau memang harus saya diminta untuk bisa menyampaikan saya sampaikan tapi kalau mas Bowo sebaiknya menurut saya pasti ngomong sendiri saja sama Pak Jokowi pasti akan diterima beliau dengan baik karena meskipun kita sementara ini mungkin mempunyai sebuah saya tadi bilang tidak ada koalisi tidak ada oposisi di dalam sistem kesetatan negaraan kita tapi kalau berbeda hanya karena pilihan nah itu monggo saja sehingga yang namanya dialog itu sangat diperlukan tapi saya bilang bahwa semuanya adalah keputusan nanti presiden terpilih karena pada beliulah sebenarnya hak prerogatif itu ada bukan pada saya kalau menyampaikan usul saran saya bisa sampaikan begitu juga dari teman-teman yang lain saya juga ingin bukannya mengklarifikasi tetapi kan sebelum saya bertemu dengan Pak Bowo kan ada pertemuan di tempatnya abang saya Pak Surya Pak Loh yang saya ditanya kenapa kok ibu tidak ada wakil dari PDI Perjuangan saya memang sedang ada berada di luar negeri pada waktu itu atau di luar daerah karena kami memang sekarang sedang menghadapi yang namanya rapat kerja daerah rapat kerja cabang untuk penyelenggaraan pada Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan diadakan pada tanggal 8 sampai 11 Agustus saya tadi tanya juga sama Pak Bowo supaya daripada menjadi hal yang apa ya nah dikoreng-koreng gitu saya tanya Mas mau diundang enggak sama saya lalu kemana mbak ke Kongres ya mau dong kalau mau saya undang kalau enggak mau ya enggak apa-apa nah ini semuanya tolong ditulis ya supaya enggak mau itu goreng-goreng goreng-goreng relax sajalah di negeri tersinta ini menurut saya pasti beliau juga setuju saya kira itu yang ingin saya sampaikan terima kasih atas kedatangannya karena rupanya pertemuan ini juga menghisap wartawan untuk selalu tahu jadi ya itu yang saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.